Selamat datang pada perjalanan pengembangan kebijakan yang melindungi industri telekomunikasi dengan pengendalian International Mobile Equipment Identity atau IMEI pada penggunaan kawai untuk seluruh lapisan masyarakat. Sebelum tahun 2020, Indonesia mengalami banyak kasus black market yaitu penjualan kawai ilegal atau tidak resmi yang tidak membayar bayar masuk ke negara. Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia, APSI, memperkirakan 20% ponsel di Indonesia adalah Ponsel Black Market. Hal ini dapat mengancam industri telekomunikasi dalam negeri kalah bersaing. Tak hanya itu, masyarakat pengguna Ponsel Black Market juga dirugikan karena tidak dilengkapi dengan garansi resmi. Untuk itu, Kemenkominfo bersama Kementerian Perindustrian berusaha mengatasi masalah ini. Dr. Insinyur Ismail, Dirjen Seberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo melakukan inovasi dengan merumuskan regulasi pengendalian IMEI, untuk mencapai transformasi digital yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan institusi terkait. Setelah kajian mendalam bersama tim untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan baru, Kemenkominfo mengimplementasikan Sistem Central Equipment Identity Register atau CEIR untuk dapat mengendali IMEI gawai yang ilegal dan membuat tidak dapat aktif digunakan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 1 tahun 2020 tentang pengendalian alat perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI sejak 15 September 2020. Berdasarkan laporan di Genbe Jukai, sistem CEIR terbukti efektif mengatasi black market mengacu data kasus penyeludupan ponsel berkurang hingga 90% dan terjadi kenaikan pendapatan negara sebesar 4,5 triliun rupiah di tahun 2023. Adapun inovasi pengendalian IMEI ini tidak menggunakan APBN serta untuk memperbesar dampak positifnya, Kemenkominfo memperlakukan peningkatan kebijakan kewajiban kandungan lokal pada perangkat ponsel. Melalui manfaat besar dari inovasi, inisiasi, dan implementasi kebijakan tersebut, Dr. Ismail telah membuktikan komitmennya untuk memberikan perlindungan pada industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia. Supaya perlindungan pada masyarakat yang lebih maksimal, Dr. Ismail merancang regulasi kerugian akibat kehilangan dan pencurian ponsel yang terintegrasi dengan sistem CEIR yang harapannya fitur ini dapat digunakan di tahun 2025. Dalam perumusan kebijakan mengenai pengendalian perangkat celorat itulah, Direktur Jenderal SDPPI Bapak Ismail telah terlibat secara aktif bekerja bersama para stakeholder mewujudkan kebijakan yang solutif dan inovatif. Terima kasih telah menonton!